Diadab, Jenderal Kejam OPM Teror Paniai, Sopir Angkot Ditembak Mati, TNI Kepung Undius Kogoya. Aksi diadab dan teror OPM di Papua kembali terjadi. Kali ini, Panglima Kodap Paniai Undius Kogoya menembak Rusli, Sopir Angkot di Kampung Timida Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Selasa, 11 Juni 2024. Anak buah pimpinan Brigjen Undius Kogoya ini kembali memperlihatkan kekejamannya. Sebab selain menembak juga membakar korban dan kendaraannya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramadhani, melalui keterangan tertulis, Selasa mengatakan, kejadian berdasarkan keterangan Faisal, warga Enarotali. Saat itu dia hendak menuju Kopo pukul 13.30 Witt dan melihat satu unit mobil di pinggir jalan terbakar. Dia juga mendengar bunyi tembakan dan terlihat delapan orang membawa senjata api laras lari ke rimbunan alang-alang pinggiran jalan. Faisal yang melihat ada jenazah korban yang juga terbakar, kemudian melapor ke pihak kepolisian. Menurut Faisal, jenazah korban dievakuasi Satgas Ops Damai Kartens 2024 dan berimob Batalion Cepolda Papua ke RSUD Paniai. Ia memastikan, pelakunya adalah KKB Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya yang selama meneror Paniai. Aksi kejam Undius tak hanya satu dua kali ini, sebelumnya mereka menembak dan ramil Octavianus Sogalre, lalu menembak seorang warga dan membakar gedung sekolah. Bahkan Kamis 6 Juni kemarin, dia meneror Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis, 6 Juni 2024. Satu anggota TNI yang bertugas di Kodim 1715 Yahukimo bernama Pratura Jami Uhio tertembak di paha. Saat ini, korban telah dibawa ke Rumah Sakit Dekai Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis. Kini, Polda Papua bersama TNI dan Satgas Ops Damai Kartens 2024 melakukan pengejaran. Kini, Polda Papua bersama TNI dan Satgas Ops Damai Kartens 2024 melakukan pengejaran.